yang lalu, yang merupakan menjadi pelopor yang membangunkan pondok mereka. Bukan, tetapi dia orang yang hidup dukun. Namun dukun ini dari mana dia bisa memberikan kesembuhan dari manduk? Apakah dia dokter spesialis SJOT yang mempunyai alat USG ultrasonografi terlihat misalnya ternyata istrinya ini mempunyai kelemahan dari lubang falopi sehingga ofum tidak keluar dengan baik dalam pembuahan? Misalnya, dia mengetahui seperti ini dan memberikan fatwa, memberikan obat penyubur. Dan itu yang dilakukan oleh para dokter-dokter spesialis SJOT dan ini hukumnya boleh. Adapun, orang ini tidak mampu, maka dia masuk kepada dajlah, pembohongan kepada manusia. Dan itu banyak di media-media sosial sekarang. Menghilangkan penyakit dengan memindahkannya kepada kelapa muda. Iya, kelapanya sudah dibolongin, dikadalin manusia. Sama dukun-dukun, maka kelapanya ujungnya itu seperti kelapa muda sudah dilolongin. Kemudian dimasukkan, disuntikan dari lubang yang kecil itu, tinta yang warnanya hitam dan ditambah rambut-rambut yang diambil dari barbershop. Tukang cukur rambut, masukkan di situ, sudah, sudah siap, sudah terisi. Kemudian ada yang sakit, diraba perutnya, wah kena teluh. Teluhnya siapa? Bahuraksor. Kemudian dia melaksanakan komat kamit dan melaksanakan gerakan yang intinya dipindahkan si rambut-rambut dan ada juga paku-paku yang kecil, paku payung dan sebagainya dimasukkan. Atau paku-paku yang ukuran kecil, dengan gerakan-gerakannya yang dukun ini adalah tukang tipu dajelah, memasukkan kepada kelapa muda yang sudah diisi. Maka dengan yakinnya dia mengatakan, sudah, teluhnya dipindahkan, sudah keluar, ibu sudah sehat. Mana buktinya? Ayo kita buka kelapa ini. Dia yang buka kelapa. Dia yang membuka karambie. Karambie muda. Maka dibuka oleh dia. Jadi dukun merangkap penjual karambie. Akhirnya dibuka dari ujung tadi, biar tidak kelihatan. Pas dibuka, dibongkar, lihat. Ternyata ada rambut, ada paku, airnya kotor, dikasih tinta hitam. Waduh benar teluh ini sudah pindah ke kelapa. Kemudian setelah itu dia merasa yakin bahwa kesehatannya ini sudah pulih. Maka ini istianah bil amwa seperti meminta kepada para habaib yang meninggal atau seperti yang masih sekarang dilakukan di Mesir kepada siapa? Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi dia hidup di zaman Ibn Hajar. Sekitar enam ratusan. Dipersaksikan oleh Imam As-Sahawi muridnya Ibn Hajar. An-Nas ya'rifun Al-Badawi la'i la'yukrafu bil'ilm wala bil'khardu. Bahwa Ahmad Al-Badawi tidak diketahui di zamannya dia orang yang mempunyai ilmu diagumkan. Atau mempunyai akhlak yang mulia diagumkan. Tidak. Kecuali orang ini ma'ruf. Di hari Jumat dipersaksikan oleh manusia datang ke masjid, bukannya sholat di masjid. Kencing di pojok masjid kemudian keluar tanpa sholat Jumat. Dianggap sebagai wali. Dan sekarang kuburannya Ahmad Al-Badawi masih diagumkan. Dan berapa banyak orang-orang datang meminta kepadanya yang sudah meninggal di tahun tujuh ratusan hijriyah. Sekitar sudah tujuh ratus tahun lebih. Maka Ahmad Al-Badawi. Seperti ini contohnya seseorang datang meminta kepadanya musrih. Kenapa al-istianah bil'amwa. Dia meminta bantuan kepada orang yang mati. Maka disini hukumnya syir. Maka ini tafsir yang ketiga. Dan tafsir yang keempat tadi. Meminta bantuan kepada orang-orang yang penipu. Penipu dan jelas. Maka dia akan hukumnya apa? Halal atau haram. Kalau dia tidak mengetahui hukumnya. Boleh. Namun dikadali. Seperti datang ke dukun-dukun tukang tipu. Nanti akhirnya dikadali. Bahwa penyakitnya telah dipindahkan. Teluhnya kepada kelapa muda. Dan juga jenis yang terakhir. Al-istianah adalah. Boleh dengan istianah bil'amal as-salihat. Boleh kita beristianah dengan amal-amal kita yang baik? Boleh. Mana dalilnya? Di Al-Quran Allah berfirman dia. Ayuhal ladina aman. Istainu bisabri was-salah. Istainu bisabri was-salah. Maka wahai orang-orang yang beriman. Mintalah bantuan. Kepada siapa? Kepada Allah yang jelas iya. Namun apa? Dengan as-sabr dan salah. Dan as-sabr ibadah. Dan salah ibadah. Karena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka disini menjadi pendalilan. Boleh kita beristianah dengan amal-amal soleh kita. Ini pendalilan di dalam Al-Quran. Ada pun pendalilan di hadis-hadis yang mutafakun alih dari Abi Hurairah. Hadis yang panjang tentang tiga orang. Dibadi Israel yang berjalan-jalan. Kemudian dia masuk ke gua. Kemudian bergeraklah batu dan menutupi tempat mereka keluar. Akhirnya mereka bertiga di dalam gua. Dan mereka meminta istianah dengan amal-amal mereka. Maka di antara mereka ada yang beristianah. Ya Rob. Aku mempunyai dua orang tua yang sudah rentang. Maka aku yang memberikan makan dan minum menyuapinya. Dan memberikan susu dari untak ataupun binatang ternaknya. Maka suatu hari dia mencari rizki yang jauh. Sehingga pulang didapati kedua orang tuanya dalam keadaan tertidur, dalam keadaan lapar. Karena tidak bisa menyuapkan tangannya kepada mulutnya. Maka dia merasa berdosa. Terlambat pulang. Akhirnya kedua orang tuanya dalam keadaan tertidur dalam keadaan lapar. Kedua orang tuanya. Maka akhirnya dia memerah susu. Dan duduk di sebelahnya. Di sebelah kedua orang tuanya. Sehingga dia bergadar. Di saat bangun kedua orang tuanya langsung diminumkan. Karena lapar. Siapa lagi yang meminumkan dari susu dan memberikan makan. Menyuapkan dan meminumkan. Maka dia katakan. Ya Rob jika ini adalah amalan yang ikhlas. Karena tadi. Maka ini amalan yang baik. Yang ikhlas. Maka bukakanlah. Dari pintu gua tersebut. Maka bergeser. Maka dikatakan kepada temannya yang lain. Ayo. Dua orang lagi berdoa kepada Allah. Dari ibadah yang dilakukan. Dari amal-amal sholat. Maka orang yang kedua adalah. Orang yang dulu. Mempunyai. Orang-orang yang bekerja dengannya. Maka. Dari orang yang bekerja ladang dengannya. Ada seseorang. Kemudian. Belum mengambil gajinya. Dan dia. Sudah keburu pulang. Maka. Si Tuhan Tanah ini. Bukan orang yang pelit. Dan bukan orang yang golim. Maka. Di sini dia. Mengetahui si pulang. Tidak mengambil uang gajinya. Mungkin ada sesuatu. Yang menyebabkan dia. Pergi sebelum. Mengambil upahnya. Bersederah. Akhirnya disimpan uangnya. Tidak hanya disimpan saja. Tetapi dikembang biakan. Dibelikan. Ternak-ternak. Dan yang lainnya. Sehingga. Ternaknya itu tumbuh. Bersamanya. Bersama ternaknya. Maka suatu saat. Bertahun-tahun datanglah. Orang ini. Dan meminta gajinya yang dulu. Belum. Dia ambil. Maka di saat datang. Meminta. Maaf. Minta gaji saya. Walau-alau. Satu bulan. Dua bulan. Sesuai kesepakatan. Akhirnya dikatakan. Lihatlah. Dari binatang-binatang ternak yang banyak. Maka ini semuanya adalah milik kamu. Maka dikatakan. Atas tahzihubi. Apakah kamu menetap tawakan aku? Aku hanya mengambil uang bulananku. Bukan. Binatang-binatang ternak yang banyak. Ini kenikmatan yang besar. Maka disebutkan bahwa. Orang ini sengaja. Menjadikan seperti itu. Maka dia berdoa kepada Allah. Ya Rabb. Jika ini adalah amalan ikhlas dan baik. Maka selamatkanlah aku. Akhirnya. Bergeser. Namun belum mampu untuk keluar. Maka akhirnya yang ketiga. Dia dulu mempunyai amalan juga. Yang mana dulu dia mencintai anak pamannya. Dan anak pamannya disini putri pamannya. Adalah putri yang paling dia cintai. Lebih baik daripada wanita-wanita yang lain. Yang ada di hatinya. Maka suatu hari dia melamar dan tidak jadi jodohnya. Dari keluarganya ditolak. Dari pamannya ini. Akhirnya dia hanya bagaikan pepatah lagi. Gayung yang tidak bersambut bagai bertepuk sebelah tangan. Maka akhirnya karena bertepuk sebelah tangan dia. Tidak ada suara. Angin. Akhirnya setelah itu. Dia pun. Perempuan ini. Tidak dinikahkan dengannya. Dan dia pun menikah dengan yang lain. Akhirnya. Alhasil suatu hari. Si orang ini. Ditakdirkan bertemu dengan perempuan ini. Dan akhirnya perempuan itu. Dalam keadaan. Tidak ada suaminya. Akhirnya. Adalah gelitik hati. Laki-laki ini ingin mengejawantahkan rasa cintanya. Yang dulu ditolak. Meskipun dengan zina. Maka akhirnya. Keduanya bersepakat. Dan di saat dia menyefakati. Di hotel tertentu. Dan di kamar yang tidak ada. Yang menghalangi. Untuk berhubungan suami istri. Dan mereka bukan suami istri. Kecuali Allah yang ada. Di antara mereka. Maka diberikanlah maharnya. Mahrul bagi. Yang haram. Mahar dari perzinaan yang haram. Disepakati berapa dikasih. Maka kemudian perempuan yang tidak baik ini pun. Menyetujui. Maka di saat. Di kamar antara dia dengan. Perempuan ini. Di atas rajak. Allah. Memberikan rasa takut kepada perempuan ini. Dan mengatakan. Ini afafullah. Maka dia. Beristighfar dan bertobat. Dan menyuruh perempuan ini. Karena takut kepada Allah. Laki-laki ini. Untuk. Meninggalkannya. Dan membawa. Maharnya sekaligus. Maka akhirnya. Dia mengadu. Kepada Allah. Ya Rabb. Jika perbuatan ini adalah perbuatan yang ikhlas untukmu. Tidak ada orang yang ketiga. Dan aku takut. Bukan karena. Mendengar sirine polisi. Ataupun. Resepsien dari hotel. Mengetuk-mentuk. Mana surat nikah. Mana surat nikah. Tidak. Tapi karena Allah. Aku meninggalkan ini. Dan maharnya sekalian dibawa. Biar. Dia memanfaatkan. Maka akhirnya bergeserlah. Batu dari penutup gua tersebut. Dan akhirnya mereka bisa selamat. Maka ini menjadi pedalilan tentang al-istianah. Juga dengan al-akmal as-salihah. Maka kembali kepada ayat ini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maka kedua dari perkara ini. Pertama ibadah. Dan yang kedua al-istianah. Meminta bantuan yang termasuk dari ibadah juga. Kepada Allah. Tadi istianah yang jenis pertama. Maka ini semuanya hanya diberikan kepada Allah. Maka ayat ini adalah ayat yang menjadi pedalilan. Yang mana kita memberikan seluruh sesembahan hanya kepada Allah. Ibadah kita dan meminta bantuan kita hanya untuk kepada Allah. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriankan oleh Imam At-Tirmidhi. Dari pendadilan ayat ini. Wa iyaka na'budu wa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Di hadis Tirmidhi. Yang disebutkan. Ida sa'ata fas'alillah wa ida sta'anta fas'tain billah. Yang mana hadis ini hadis yang sahih. Dan telah kita lewati. Di pelajaran Arba'in An-Nawidhi. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita. Dari tafsir. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Unaktafi'ilahuna. Wujazakumullah.